Halo atau friend, di video kali ini Mimin mau kasih info tentang sistem transmisi Mengenal 4 jenis transmisi metik pada mobil dan perbedaannya Halo atau friend, baik lagi nih di channel youtube Bengkel Tomo Probolingo Channel ini akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif So, tonton videonya sampai selesai ya Hampir semua mobil keluaran baru sudah dilengkapi dengan pilihan transmisi otomatis atau metik Namun berbeda dengan sepeda motor, di mobil ada banyak jenisnya Keempat transmisi tersebut yakni transmisi AT dan AMT, CFT, DCT, dan AMT Dan di video kali ini Mimin mau membahas lebih spesifik tentang transmisi AGS Transmisi AGS sendiri merupakan transmisi manual tanpa adanya pedal kopling Perpindahan gear dilakukan secara otomatis yang dilakukan sistem elektronik Yang terpasang pada mobil, atau sering disebut ECHO Penamaan AGS sendiri sebenarnya hanya untuk produk Suzuki saja Secara fisik bentuknya hampir sama Dengan transmisi mobil metik lainnya Hanya saja di tuas AGS tidak terdapat petunjuk P Yang menunjuk posisi gear Yang digunakan saat parkir Seperti mobil berantemisi metik lainnya Lebihnya sama seperti petunjuk posisi N, D, dan R Keunggulan dari transmisi AGS Keunggulan dari transmisi AGS yaitu Keunggulan mesin transmisi AGS yaitu tidak bikin capek Seperti halnya ketika saya menggunakan mobil berantemisi manual Perpindahan gigi diatur secara otomatis berdasarkan pada kecepatan dan putaran mesin Memang agak sedikit rasa saat perpindahan giginya Bagi saya rasa unik ada semacam hentakan lembut sedikit mengayuh Biasanya terjadi ketika putaran mesin menjelang 2000 RPM Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat Jangan lupa juga akun sosial media kami Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo Yang mudah untuk menghubungi kami untuk layanan, booking service, direct, ataupun konsultasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!